Jalan-Jalan Keluarga Keluarga bahagia, keluarga yang sehat Dan hari-hari ini saya percaya kita semuanya harus menjaga kesehatan Karena pandemi kita tidak tahu kapan akan berhenti Dan salah satu cara membangun kesehatan adalah lewat kebahagiaan Karena kalau bahagia, suka cita, maka ada hormon endorfin, rasa aman, serotonim, cinta kasih, melatonim Kembalikannya kalau misalnya stres, khawatir, bades, sitokin, sitokin itu hormon Marah, kortisol, kecewa, kepahitan, epinefrin Jadi ketika perasaannya negatif, hormonnya juga hormon yang tidak baik Menurunkan sistem imun Supaya hormon-hormon positif, maka sikap positif, hati yang positif bisa dibangun Lewat keluarga yang saling menerima dan bahagia Sesuai dengan serialnya Jalan-Jalan Keluarga Jarot Maka hari ini saya mau bercerita mengenai kami dalam perjalanan ke Sumatera Barat Mendarat di Padang, langsung lanjut ke Bukit Tinggi Ini seperti puncaknya Jakarta Jakarta ada puncak, maka Padang ada Bukit Tinggi Kira-kira kalau dari airport yang baru, sudah lebih dekat Satu jam paling lama dengan macetnya Kalau lancar, mahal 40 menit Karena dari kota Padang sendiri ke airportnya bisa satu jam Satu jam setengah malah Jadi kalau mendarat, langsung ke Bukit Tinggi Nginep di sana, wah seperti nginep di puncak Bukit Tinggi cukup menarik Apalagi kita bisa lanjutkan ke kawasan di Sumatera Barat Nah, tapi di Bukit Tinggi ada Ngaresiano Ini seperti Grand Canyon-nya Indonesia Keren Di situ ada Menara Padang Jadi naik ke menara, lalu view-nya akan jauh lebih bagus lagi Tidak usah ke menara jauh yang bagus Sama lagi ada ekskalasi beberapa, ya hampir 10 meter Kira-kira itu tempat lebih bagus lagi Bukit Tinggi, ya selain udaranya sejuk Nanti dari sana kita bisa lanjutkan ke Gano di sekitar situ Ada air terjun, ya Tempat wisata untuk cindera mata Dan juga dari Bukit Tinggi Kalau kita lanjutkan memang waktu itu Saya sendiakan waktu beberapa hari, 45 hari ya Kita sampai ke Sumatera Barat bagian selatan Jadi pantai selatan Wah ada resort yang cukup bagus juga Dan masih ada lagi Ada jembatan gantung Dulu ada jembatannya Lalu akar merambat di jembatan itu Sampai jembatannya habis Akarnya menjadi jembatan Dan cukup besar jembatannya Sungainya pun dengan batu-batu yang artistik lah menurut saya Berbicara kawasan wisata Sumatera Barat Tidak cuma itu Ada pulau-pulau di sekitar Padang Itu juga resortnya bagus sekali Bisa skydiving Bisa juga kalau yang suka selancar Karena memang pombak di Sumatera Barat cukup bagus Banyak orang asing Perginya malah sampai ke Mentawai Itu kan perangkatnya dari Padang Mereka bermain selancar di sana Selain di Pulau Nias Itu juga pombaknya bagus Di Sumatera Barat masih ada lagi Lembah Harau Itu bukit-bukit yang batu Yang dindingnya terjel 90 derajat Dan ada tangga buat naik ke atas Jadi sebenarnya kaya sekali pemandangannya Belum suasananya Kalau kita tutup mata Lalu ke Bali Kita buka mata Ini tahu nih Bali Ada kain kotak-kotak Ada pagernya dari batu Bahkan gak usah ke Candi aja Pager-pager rumah pura di mana-mana Kita tahu nih Bali Beberapa kota ada buka mata Ini kota apa sih Kalau misalnya tadinya gak salah di bagian itu Tapi Toraja itu khas Arsitekturnya khas Kita ke Toraja banyak rumah-rumah yang khas Sama juga kalau kita ke Sumatera Barat Itu rumah-rumah adat masih banyak Ada di mana-mana Sawah yang menguning Lalu ada rumah adatnya Wah itu saya menikmati sekali Ketika kami pergi keluarga jalan-jalan Kami tidak hanya sekedar jalan-jalan Liburan Walaupun itu juga setelah hal yang menguatkan relasi keluarga Kebahagiaan keluarga Sehat dan bahagia Tapi kami menggunakan kesempatan itu Untuk membangun nilai-nilai Karena keluarga bagi saya dan saya ajarkan Adalah tempat di mana nilai-nilai dibangun Nilai-nilai diajarkan Nah berbicara mengajarkan nilai-nilai Itu akan mendapat suasana Dapat mood Ketika ada di lokasi Ada suasananya yang mendukung Nah kalau bicara Sumatera Barat Maka tentu disana banyak sekali Pujangga-pujangga nasional Dengan aneka hikmat Dan sikap-sikap nasionalismenya yang luar biasa Tapi Sumatera Barat juga penuh dengan pahlawan Ya ada Tuan Imam Bonjol Ada Muhammad Hatta Waktu presiden yang pertama Tokoh kooperasi Indonesia Jadi kami ketika pergi ke Sumatera Barat Saya kami banyak berbicara Waktu itu yang kami fokus pada Muhammad Hatta Ya karena pasti anak-anak tahu Waktu dia belajar SD, SMB Belajar sejarah kan ada Muhammad Hatta Apalagi Soekarno Hatta Wah proklamator Indonesia Dan Muhammad Hatta dia kan menarik sekali Ya hidupnya sederhana Dia sebagai pejabat negara yang lurus Tidak korupsi Banyak hal yang bisa diteladani Dari Muhammad Hatta Cita-citanya mengenai ekonomi kerakyatan Operasi Adalah buah-buah pikiran beliau Itulah yang kami bicarakan Sepanjang kami dalam perjalanan Dan ada beberapa sisi-sisi yang menarik Yang anak Oh gitu ya, oh gitu ya Wah aduh Jadi itu yang namanya liburan Ya kalau saya sih ya Kita tidak hanya membicarakan makanan Guliner Cari tempat yang Instagramable Tapi kita selipkan Nah ketika diselipkan ini Tidak kayak menu utama Jadi tidak membosankan Tapi itu masuk Sehingga akhirnya keluarga kami Ya walaupun anak-anak saya di luar negeri Mereka menjadi anak-anak yang cinta Indonesia Mereka liburan Mereka pergi ke daerah Mereka mission trip Mereka pergi mission trip itu Menyeberi ke daerah Kepedalaman Ya Dan membantu disana Perbuat baik disana Anak-anak saya Bawa teman-teman dari berbagai negara Bahkan ke pedalaman mentawe Pedah pasar Pasar dibetulir Bangun sekolah Bahkan sampai hari ini Kami ada proyek-proyek Untuk pembangunan di daerah Ya Di daerah terpencil Kami bangun sekolah Dan anak saya support Saya sumbang pak Karena dia pernah ke pedalaman Dia pernah dari Sumatera Barat Kami lompat ke mentawe Masuk ke pedalaman Dan hati anak saya digerakkan Untuk mencintai Indonesia ini Karena memang itu kami ajarkan Di dalam keluarga Mencintai negaranya Mencintai bangsanya Dalam bentuk yang nyata Yaitu berbuat baik Membangun negeri ini Termasuk membangun secara fisik Sekolah-sekolah di pedalaman Kami membangun banyak sekali Lebih daripada 30 sekolah Kami bangun di pedalaman Dan itu biaya ratusan juta setiap tahun Dan itulah yang kami ajarkan Kepada anak-anak kami Keluarga sehat Keluarga bahagia Tambah satu lagi dong Keluarga yang mulia Hidup bermakna Bagi sesama Sampai jumpa Dalam episode selanjutnya Salam bahagia Dasyat Luar biasa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati